yeay oke teman-teman selamat datang lagi di Beranak Purana channel jadi kita ada di program Tangan! Tantangan Makan oke kali ini kita langsung bawa online iya biar owner nya juga ngerasain yang dimana tangan nya yang nanti di pedas-pedasin ya oke jadi hahaha oke jadi di tangan kali ini kita langsung bawa owner kita langsung bawa owner nya untuk bareng di challenge untuk eksplor rasa eksplor gimana apa aja komposisinya kemudian nanti udah di setengah makannya baru kita jalanin di belas-belasnya gimana? 7 ah komposisinya itu kayaknya gak gini deh itu komposis itu gak sesuai rahasia tapi kan kita klik ini dikit oke ada menu-menu oke kita deskripsikan dulu buat teman-teman apa-apa aja ada beberapa menu ini 1,2,3,4,5,6,7 7 menu disini yang pertama tim aku naik lagi 3 kilo biarin tapi gimana aku tetep mendapat endorse kan oke yang pertama ada apa nih nasi goreng bumbu di Jumat 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 ini nasi goreng nya kayak gini kayak gini bisa liat onti 10k kuning kan biasanya masih goreng oke kalau boleh tau terdiri dari komposisnya apa aja nih kunyit dan iyalah karena kuning ya kunyit itu ada cabai apa nih ya cabai-cabean ini cabai lombong terus ada mentimun ada sayur ada bawang goreng ini apa ya hati ini daun apa ya selada oh ini muntah-muntah juga baik ya baik untuk kesehatan jadi buat temen-temen yang sering sakit hati ini si hati jadi yuk sehat yuk oke kita kasih dulu biar serata sama posisi dan perubungan nya dari nasi goreng ini kita bawa ketahuan nasi gorengnya oke lagi 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 biar nanti oke oke mari kita explore explore rasanya ya bagaimana sih mungkin bisa ngasih-ngasih goreng tapi ini apa sih kenapa harus memilih di Jumat bagaimana? bumbu di Jumat iya biar sensasinya berbeda nasi nasi bumbu Jumat kan oh bumbu Jumat kan bumbu Jumat aduh aku udah hilang bumbunya apa tau? kunyit kunyit lagi kuyah 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 kuyuh yuk kuyuh yuk kuyuh yuk oke langsung leper yuk yuk cekrak oke dos banget gaya makannya cewek-ceweknya gitu ya gaya makannya kuyuh hmm 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 iya bener 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 hmm kuyuh banget nih kalo diluar sanam ini yang paling kenceng dicari ini bentar tumben dong makan nasi goreng langsungnya kayak gini udah udah bilang mau ga nyapain yang lain nasi goreng ada nasional gitu enak baru marah kok nyatet di bener ya eeh nih nasi goreng 2 ini ini terus 2 juta tuh Tapi memang sih ini ciri khasnya, kalau di luar sana ada banyak nasi goreng-nasi goreng Yang komposisi bawang kuttingnya itu lebih banyak, dan terasa bawang merahnya Lebih banyak di obrak, tapi karena cabe-cabean Tapi ini beda, kayak ada sama basa gede khas Bali itu ya? Semi-semi gede Jadi, apa ya, nah orang Jakarta pun suka yang memampir segini Jadi kan waktu, waktu sebelum Corona, kan orang mau ke bule gitu, suka nih makanannya Jadi orang Jakarta pas memampir, dia taunya dari Dari depan itu, ada toko itu, tadi dia udah tau ada pelangi, sampe bawa ke hotel Kalo bule suka juga ga? Ini? Buz! Kira-kira juga, kira-kira juga, kira-kira ini doyan roxy banget ya Ya enak banget Eh, ntar nih udah tadi, ayo ga ada komen Laper banget ya Laper banget ya Laper banget ya Aku gak bisa komen masalah rasanya itu, enak banget Oh iya, betul-betul, ini bukan ngadi-ngadi, ini bukan apa namanya, bukan ada-ngada Memang, memang original, memang, kalian harus bisa cobain disini di kedai tujumah ya Warnanya juga, warnanya ya, menggugah selera kan? Betul-betul-betul Jadi, tapi ini memang, worth it banget ya, ini ada pake daun pisang, udah pake film, pake khasnya daun pisang lagi Masih tradisional banget Biar, apa namanya, menggugah selera gitu loh, maksudnya kita Biar rasanya... Ya, tetep Oke, jangan lu dihabisin Gita, ada pecelongnya Ini, pake pedas Karena kan pake pedas Oke, siap Oke, udah segini Aku segini Oke, dicoba Masih Temen, nasunya juga pas, matengnya pas ya Pas ya Pas ya Ya, pulan, pulan bahasa tadinya Hmm, udah mulai pedas Udah mulai pedas Lain banget air Oke 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 Jadi, ini Es lemon tea Es lemon tea Kompositinya ada apa aja? Lemon Gak tahan lu sama pedasnya Kompositinya ada apa aja? Kompositinya ada apa aja? Kompositinya ada apa aja? Lemon Jadi, aku mau lanjutin makan Masih goreng ini Aduh 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 Lemon itu Lemon itu Lemon itu Dimickly yang paling segar, original like gini Daun Min itu paling terlut Ya, Daun Min juga ada di sini teman-teman Jadi, ini dipakai untuk paling bijaknya Nah, bibetnya dulu kita gak bikin stro ya trus keren gitu enggak, dulu enggak gini dulu stronya yang kayak gini ostor yang dari kertas tapi kertasnya mengurangi tempat sakit betul-betul-betul saya jujur lah, biar gimana lumayan harganya betul-betul terus minuman harganya eee ostor betul-betul 25 ribu hahaha hahaha betul-betul cuman banget cuman molas di kertas kan muncul loh hahaha aduh lala aja nih keren, jadi ntar dari jumpa HP ini udah sendur nih Ayah jadi kita tidak berdua jadi kalau besok-besok aku sakit perut enggak bisa nyalahin stafinya nyalahin yang paling penting ini pure cabai betul banget ya cabai cabai di ambil jadi enggak ada pakai berikan oh keren banget ini pakai penyedap enggak? jino moto atau apa itu? ya kita jujur aja pakai dikit enggak, enggak enggak mau bilang enggak pakai dikit tapi yang pedasnya ini kenapa kita terlalu ngeliatin cabainya banyak orang terus enggak pakai cabai 10 kita enggak boleh, maksudnya kita enggak pakai 10 biar orang itu enggak oh iya jadi kalau orang kan pedas jadi makin liatkan pedasnya tapi itu merincang karena itu enggak baik benar kesehatan terutama buat perut kalian apalagi yang suka ini ada sayur rijo nya juga kalau di Bali namanya sawi saya makan di komposisinya jadi memang sepiring udah udah penyak ya sepiring oke sama juga tuh ya udah si capi-capiannya tadi ya oke kita langsung ke mie nya dulu mie ke mie nya dulu mie mie oke mie muyak oke mie muyak jangan dipakai cellos ya oh mie nya jangan dipakai mie muyak oke teman-teman bisa liat mie muyak kayak gini jadi komposisinya step mie doang original cuman yang paling apa sih menjual dari mie ini kenapa harus mie ini di jubat karena mie semua orang pada hakikatnya iya bener 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 apalagi yang merek itu iya iya jadi kita mix merek itu sebentar lu dia gak ngerti merek mie yang udah pasaran itu udah fenomen dosa disebutin dosa disebutin kan gak ada idol ini oh iya iya jadi mie itu memang familiar banget semua orang oh iya 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 jadi apalagi itu mungkin kangen gini hilang otaknya hilang otaknya jadi kenapa harus ngomongin mie nah itu siapa emm 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 ya tapi dia ngapain gini dan namanya juga ini ini diranceng juga dengan bungu pilihan tadi di jubat iya berarti gak pake bungu yang emm original dari mie yang misalnya pake tapi kita tambahin lagi kita mix lagi oke nah mixnya seperti apa kita coba dulu nah terus coba namanya tuh kadang kan kalo orang mau buat hangi mie goreng ini pasti apa kan tuh agak gimana ya belahnya masa picaknya lebih kurusah iya iya kalau ini salah ini 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 udah agak gini hatinya enggak lembut iya 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 karena udah membeku dia dengan dinginnya bang Lee betul banget bang Lee dingin loh betul banget jadi enak untuk ngopi sedingin hati asyik asyik dasar jomblo tapi masak sih eh pria bang Lee ini gini loh ini gak ada yang mau deh iya dan kalian gak usah takut gaya hidupku itu lho oke biasa makan jagung lho oke jadi langsung aja kita berdua nih jadi didamping oleh putu oke ini segini ayo oke oke yang duluan ya yang duluan habis ya dengar sih ada bumbu tambahannya enak banget ini kayaknya hampir mirip dengan nasi goreng tadi lacekannya cuman bedanya disini ada kayak kaldu tuh kayak kuahnya kayak kaldu ya mungkin mungkin sebenarnya dia agak basah nih cuman mungkin itu udah membeku oleh dinginnya bang Lee betul 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 karena jadi kalian wajib cobain ini kalau datang ke sini jadi juga kvn art betul bumbunya itu juga apa nih ada di jungle 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 gak ngilangin rasa bumbu yang hatinya kan betul betul banget iya tapi apa tuh nyolin kas di jumlahnya ayo enak banget enak nikmat ini 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 kayak padahal minya kaki lima tapi rasanya yang tanbunan ase seder seder jadi gak terlalu krisang begini itu bumbu dasar bahannya waw kalah nenceng nih nah yang ini ini saya tukar kadang kadang jujul ya iya Ayu sama kadang gimana kadang-kadang lihat orang makan lo disusah biar lihat bagaimana gitu loh Jangan meras ini dipanen dengan keringat Wih, betul-betul Karena orang lain itu masih susahnya di masukan Nah, itu yang betul Seperti kayu ini Bagi generasi muda banget Jadi, apa ya? Jangan pernah mengisahkan makanan Betul, saya suka ini Itu sih Kalau misalnya kalian beli makanan banyak Terus habis, sementing bungkus bapak Bungkus, ya bungkus bapak Oke, dan bisa kalau bisa sih Jangan sesuai moodnya kita ya Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan asal ngasih makan Instagram Kadang-kadang saya gitu juga disini Ayu, teman-teman Berdua Beneran ya misalnya Tanya, padahal saya kalau orangnya cue Udah tapi saya selesai lagi makan Iya, betul-betul Lagi begini aja Entah kalau gimana mudah lagi Kurangnya Nah, kalau saya mah Kalau memang menternya yang lain Sudah cukup, makin pium lagi bagus Iya, tapi Kasian Kalau di Bali ini ada istilah Apunan utang amertu Iya, karena ini juga makanan yang diunir oleh Dewi Sri Iya Sampai jadi kita yang disyukurkan citaran kita gitu Memorbanan banget Iya kan? Belum lagi capek-capek untuk nungguknya Woy Aku nyari di channel ini aku keliatan doyan Woy Yang penting ini mencual untuk channel ini Oke, enak, rasanya gak bisa bohong, enak banget Sampai Oke, lanjut kita di ayam apa-apanya nih Ini doang dulu Es kopinya dulu Es kopinya aja lah Es kopinya Ayo lagi tanya dulu Es kopi, komposisinya apa aja? Oke, es kopi Komposisinya apa aja? Kopi Ini jelas kopinya Aduh, aduk dulu Ini kopinya Di bawahnya Terus ini Nah, kita pakai Ini es kopi dari Susunya Susunya Kopi shop terkenal Oh iya Oh iya Jangan sebut Jangan sebut Peras panas Peras panas Ding 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 Dari sopi maksudnya Oke, lanjut Oke, lanjut Dulu di Bali ada tuh Kertenang sopi Oke, temen-temen Jadi yang doyan makan kopi Kopi itu banyak banget Jadi kopi itu memang Kita harus bangga ya Pulang-punya pulang Oh itu pulang Kopinya produce kopi Jadi tadi Kopinya lebih dominan di bawah Lebih ke atas Ada gradasinya Jadi keren banget Perpaduan gradasinya Terapisnya dengan coklat Aku mau coba itu Ini udah diaduk Oh Sep panas Sep panas Sep Akang aset Menurutku Terus Karena Sep panas Enak Tapi ini originalnya Ada pucu-pucu Paik dari si kopi itu Masih kerasa Kalau milik kopi Originalnya yang belum diisi gula Dia masih kerasa banget Kerasa banget Si kopi Dengan si putih-putihnya Ini apa nih? Susu 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 murni Fresh milk Bukan susu Gak Hahaha 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 Oke kita pake Sambil minum kopi Sambil ya kita Oke Biar tambah pintnya Hahaha Hahaha Jadi ini es kofi Nah Es kofi ini yang beda harganya Seger banget Es kofinya berapa ini harganya? 25k 25k Khusus Es kofi aja Untuk kofi Bagian kofi Karena Emang kofi itu Harganya Rumah enak lho Betul-betul banget Apalagi kofi pilihan ini pake kofi apa nih? Kofi pilihan Kita mandi dong tentunya Oke Kita mandi Gak pro dolar Ya kita mandi kofi Enak banget Nah lanjut sekarang Jadi kofinya nih kalo dicicipin sekali tuh gak ngemerdinnya Gak bosenin Nah anak Kan Bulanya Gula dadangnya Gula gait Iya Jadi Tempatnya keren banget Tempatnya keren banget Kalau gula jirigen itu Gak isi ke manis Guatan Ini gak isi Eh Maksudnya Ini kan gula dadah Jadi gak isi Apa-apa lagi Kalau yang jirigen itu Iya Iya lah Berarti ini emang original dari gula yang Jadi gak kuat tepik lah Jadi bisa dibawa pulang buat es Bisa juga nih Oke Waduh Ini nih Makanan yang terakhir Makanan yang terakhir Ini food terakhir Oke Food terakhir Bukan terakhir Apa namanya nih Cikan gumbu Sambal hati Cikan gumbu Sambal hati Cikan gumbu Sambal hati Dari Dari topingnya Ada cabai Ada cabai Oh ya bener Ada hati-atinya itu Cukat Iya Dia udah banyak makan hati Dia udah Banyak makan hati Jadi dia udah kebal Lompat Artinya Putimun sudah diriasa lu sebagai pemanis dari sebuah ratawang Di komersi Dan ini gak pedes Oh gak pedes Tapi nantinya pedes Temen-temen bisa lihat Keliatannya pedes banget nih Manis Kita coba 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 Lu diambil nasi Angga Gak serius nih Gak Gak Tadi lu ada apa kasih goreng Aku Aku gak Gak tau disambil Gak nolak maksudnya Gak nambil nasi Mari kita coba Gini Ini bumbunya apa jadi Bumbunya apa jadi Bumbu Itu komposisi Gak Gak Humbunya ini yang kedalam Eh Bumbunya basically Bumbu Bumbunya Jadi Bu Mau cuci tangan dulu Oh gak istri Atau Silahkan Ini pake gini gak Pake need Sapu Kata Ini � moo Mau Sambu G да Semi-gede, ini masalah berampet? Semi-gede, ada sambal gede namanya, tapi nggak kompositnya semewah atau segede Ada kompositnya setengah dari itu, tapi lebih dari makanan-makanan yang biasa Kalau semi-gede ya? Semi-gede yuk! Hilang otak Hilang otak Oke, jadi ini Apa anaknya tuh? Inilah yang jadi servis ini Temen-temen ini segini Rp 10.000 temen-temen Tapi ini nasi ya, Rp 10.000 ya? Oh isi nasi Berani banget dibelinya Berani Pokoknya anak bangli wajiblah Dan bersyukur banget hari ini masih ke... Di Jumat Cafe & Art Peace Oke, betul banget Jadi temen-temen gue recommended buat apa yang ada maaf sih, ada meeting, ada belajar online Dan biar apa yang namanya nyaman, maka ini temennya jadi... Tenang kan nggak ada solo pisi motor Karena temennya lebih ke dalang ya Iya Buat malam mingguan juga cocok Ya, punya pacar ya Buat pacaran juga cocok Maksudnya makan berdua sama pacar Pacar Yang penting hati itu kan selalu ada di dalam sambonmu Di dalam sambonmu Terus Aku Terus Kisah banget ya Dan sepan Sepan Ayo kemana Ini hal yang gini Pangca, mana yang ters gitu Baik Temen-temen? Sambonnya kayak gini Ini komposisinya Ada rasa nanisnya Apa ini? Apa-apa tuh? Keluasan kepalanya Kalian suka ini ya? Aku juga Kadang-kadang orang di tinggalin sih Karena ada muda-mudanya sana Ada tulang muda Kadang-kadang di tinggalin orang Kalau gini padah, nipel Aku biasa lupakan Hanya Aku peduli orang Itu juga Rasinya Tidak apa-apa Tidak Aku makan juga Ini pure sambalnya Bisa dicici Langsung gak pakai apa-apa Itu enak Pedasnya ada Manisnya ada Tapi buku-buku kasus Tapi pedasnya itu gak merusak lidah Jadi dia masih negosiasi Lama lidah Ini sambalnya aja Suka Kalian ini dah Masakan rumah Masakan rumah Yang dibual Makanya ke public Betul, ini warisan keluarga yang tadi Jumat Jadi Ya intinya sih gini Kalau orang mau Batang Gitu lu Orang Lanjut Tapi orang-orang kadang-kadang banyak lu yang gini Tidak Tapi Saya pernah ngadain Kayak Kenapa kalian bisa berlambat Ada yang pernah makan Ada yang pernah makan Ada yang pernah makan Yang itu kan Berganti-berganti Betul 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 Tapi dari segi interiornya Memang Ada pinted Ada pinted Ada apa namanya Ubud Ubud Bener Jadi buat teman-teman Yang pengen datang kesini Jangan Jangan takut Kalau ocupatnya keren pasti mahal harganya Enggak Disini pure kekeluargaan sebutnya ini ownernya Dia kekeluargaan banget menjemput kita emang Oh iya Piri dalam emang Eh Lagi konsen yang ngomong Tapi emang Tapi buat kalian yang udah nge-review dari beberapa Semua harga Pemasakan ada Rp10.000 Minuman juga ada Rp10.000 kecuali kopinya Karena kopinya emang Kalau kalian perketahuan kopinya memang ada Ini memang kopi itu memang lumayan bervariasi Tapi disini juga lebih ekonomis Dari dari yang lainnya Jangan takut untuk kunjung ke sini Karena disini kekeluargaan banget tempatnya Nyaman dan gak pising Dan yang paling penting adalah harga ekonomis Dan yang paling penting adalah Harga Kasih 5 Dan Don Ya baik Bener-bener Bener-bener Ya Parok kafe di Ngahal di Bangli Oh iya Saya masuk aja dulu Kalau emang di mana-mana Ini buka Ya lanjut kesini Ngelena ya Betul-betul Oke Tapi biar temen-temen tau ini buka dari jam berapa? Sehari apa? Jam 11 Buka setiap hari Buka setiap hari Sampai minggu Segalungan kuningan nyepi buka gak? Buka Oke Oke Dari jam 11 Sampai jam 21 Dari jam 11 Dari jam 11 Sampai jam 9 Jadi waktu kalian banyak banget dong 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 Ada free wavy gak, Bli? Sudah itu Oke keren Jadi sepake nyaman banget Terus ada musik Mau main musik silahkan Oke keren Keren Oke sekarang kita lanjut Di apa namanya nih? Di Santa Di Santa Ada apa aja nih? Wah itu ada pancake Tidak Langsung pake tangannya Apa ini? Apakah? Oh Canai Oh iya Oke Yang dari tadi kita kepoin Apa itu Canai Jadi Canai itu Paksis pancake Paksis pancake Paksis pancake Iya 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 Ini langsung pake Pake talurannya Gak main-main Jadi ini toppingnya Ada cokelat sama keju Keju Coba keju Ini kematangan pake oven ya Atau gimana? Gini Gimana nih? Ngocang tuh Oh Keren Keren banget dong ya Keren Keren-keren, pake apa nih? Hah? Pake apa nih untuk membuatnya gini Oh ini pake gini Apa namanya? Apa yang pake apa yang? Pake tetong Oh tetong Tentong ya Tuh keren Ayo kita bagi Oh ya owner-nya Iya saya perlu Perlu juga dong Enak gak? Enak gak? Temur gak? Eh Udah dua anak Belum 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 ambil aku pak Oke ini Kayak bisa Tapi Lebih Lebih silikat Enak kan? Komposinya apa? Jangan ada tepung Jangan ada tepung Tau gak tau ada tepung Iya Baru Komposisi yang saya naiknya adalah Blue Band Blue Band Oh Mayonnaise Bukan Mayonnaise Oke Kayak abisnya Aduh apalagi Apa saya naik? Ya naik Kananya itu lembut banget Isi kopi coklat keju Pokoknya tiramisu apa aja Komposisi Komposisi Ini gak ada jalannya Kenapa? Ya habisin dong Ya habisin dong Ini gak ada jalannya Karena Pure memang Gak bisa di-challenge Untuk makanannya Iya Gak usah di-challenge Halo Tadi udah makan dua lu Tidak ada dua lu Nggak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yuk 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 Recommended banget nih Tidak apa-apa Apis-apis-apis Jomnya Ntar Bungkut Boa pulang lagi Tenang Nggak ngomong dulu 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 Nah gimana? Gimana? Ini di Bangli The first time Iya belum ada kayak gini Serius di Bangli belum ada kayak gini Di Jumah Cafe nih Gimana? Gimana? Ayo Jujur 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 lah padaku Hajar Jadi Ini Apa ya Rasanya Ngebosonin Jadi bisa dipake buat Nontrol main bola Apa? Nontrol bola Ya Main game juga Ya Sambil temen coffee juga kan Coffee juga enak Google Terus Marbang Apa? Aksi kecil Rasanya besar Aksi kecil Rasanya besar Aksi kecil Rasanya besar Jadi Rasanya yang enak itu Jadi kita bikin ketagihan Ketagihan Dan perngiang-ngiang Di lindah Tunggu Tunggu ya Ketagihan gila Berarti kecil Membuat ketagihan Aksi kecil Aksi besar Aksi kecil Apa tadi? Aksi besar Oh iya Nggak usah kayak gitu Malu tuh Keren 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 banget Oke The last Nah Nah Ini yang paling Goju Goju Godoh Godoh Jumat Godoh Jumat Dengan topping Oke Apa yang membedakan godohnya dengan godoh-godoh di kaki lima tanah? Hah? Ada mungkin cara pembuatannya terus Tapi tar dulu Di kape-kape yang lain Nggak ada yang jual godoh Tapi di sini aja sebenarnya Mungkin salah satu yang paling langka Bahwa sebuah kape menjual godoh Iya Betul kan? Jujur kan? Karena udahlah Peneman topping itu kan godoh Oh gitu Iya kan? Betul 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 Nah kenapa harus Godoh Jumat Apa sih yang membedakan dengan Godoh yang lain? Godoh yang lain itu Kalo Kalo Merk yang lain itu Ya lebih crispy Dan 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 kayak yang lembut gitu Yang lembut gitu Asik Oke temen Godoh Jumat ada kayak ini Godoh Jumat Oke keren banget nih Keren Jadi Topennya ada Coklat Green Tea Oh iya Satu buat ownernya Oke 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 Ini bodohnya Wah keren banget nih Enak gak? Pisangnya kenapa? Pisangnya kenapa? Pisangnya 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 Tapi Pisang kan juga Pisangnya Betul Nah setidaknya Kenyal lah Kan dong kenyal Betul-betul Jauh kenyal ya Jadi bener-bener 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 Ini juga Pake pisang apaan? Oh Boleh Apaan sepakainya Pesang apaan? Pisang apaan? Pisang apaan? ada, ada, ada jadi itu rasnya dari buah ya rasnya dari dagang bodoh dagang bodoh jadi dia balutan tepung dan campur bumbunya itu gak gak dikrisitikan memang terhadang bisa biar lembut ini memang keren banget nih menu nya ini bagus, goju sampai orang ketembakan atas ini tapi dari pada saat ini dia tegang, mungkin tangan baru pertama kali setelah ini lihat kayak, eh, bumbunya atau bumbunya pasti reken gitu loh, maksudnya gitu loh, terus selalu tapi apanya goju goju mah, langsung pecah ketawanya bener-bener bener-bener wah, apa-apa ya itu, makanya coba ini ya, namanya goju oke kita udah habis nih apa namanya kita udah habisin semuanya calonnya juga sudah, jadi kita juga udah undang-undangnya oke, buat kalian yang pengen sama bidang tamunya, kita makan apa aja silahkan suruh share komentar kalian di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk bagi buka video ini silahkan like, komen, dan share agar gue sampai kita semua, dan jangan lupa untuk klik semua subscribe oke, sampai jumpa di pertemuan tangan selanjutnya sampai jumpa kita, bye